Intro Daptar korban penyelenggara pemilu serentak 2019 masih terus berjatuhan. Kali ini, seorang perwira polisi berpangkat itu harus dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis dan hingga kini belum sadarkan diri. Korban mendadak jatuh tak sadarkan diri saat sedang mengawal proses rekapitulasi suara di kantor Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang. Ibtu Yuslim Gempa yang sehari-hari bertugas di Pores Pangkal Pinang sebagai kasat tahti mendadak tidak sadarkan diri dan terjatuh saat sedang mengawal proses rekapitulasi suara di kantor Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang. Korban kemudian segera dilarikan ke rumah sakit Bakti Timah untuk mendapatkan perawatan medis. Kapolda Bangka Belitung, Brijan Pol Istiono, yang sempat datang untuk melihat kondisi korban, menyebutkan bahwa dirinya sudah memerintahkan Bidok Kes Polda untuk memantau perkembangan kesehatan Ibtu Yuslim Gempa dengan terus berkoordinasi dengan tim dokter rumah sakit Bakti Timah yang menangani korban. Ya tentunya kita kasih perhatian, dokter kita memonitor sepenuhnya untuk kegiatan monitoring kesehatan bagi anggota kita yang sakitnya. Jauh mana kita kontrol, kita ikuti apa-apa yang diperlukan koordinasi sama dokter limah, apa-apa yang diperlukan tentunya akan kita respon yang terbaik buat kesehatan. Untuk biaya pengobatannya sendiri akan, biaya pengobatan akan ditanggung sepenuhnya oleh Dines ya. Sementara untuk memastikan tidak bertambah lagi korban, Kapolda juga memerintahkan agar dilakukan pemeriksaan dan evaluasi kesehatan bagi seluruh personil yang terlibat dalam pengamanan pemilu, tidak hanya yang berasal dari unsur Polri, namun juga bagi seluruh petugas rekapitulasi dan pengamanan, termasuk para saksi partai. Yanda melaporkan dari Bangkal Pinang, Bangka Belitung.